Halo Sobat Angler dimanapun kalian berada, senang sekali bisa bertemu lagi dengan saya TengTeng di channel Pocky Pocky Angler Magado. Saat ini saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana membuat assist hook menggunakan line PE. Oke, langsung saja line PE, kita siapkan PE, kurang lebih, ini saya menggunakan PE 10, ini PE 10, potong PE kurang lebih 60-70 cm, kemudian solid ring, kemudian hook, dan ini benang pemikat yang akan dipasangkan di hook. Oke, kemudian ini PE juga dipotong pendek-pendek untuk mengikat benang ini di hook. Oke, ya kita akan mulai, kita langsung saja. Ini saya sengaja menyiapkan PE, ini untuk menahan hook di saat kita akan mulai mengerjakannya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah memasukkan PE ke dalam solid ring, PE-nya kita bagi dua, oke, kemudian kita ikat di solid ring. Seperti ini, kita ikat dua kali, biar lebih kuat. Oke, seperti ini. Setelah jadi seperti ini, kita kencangkan. Oke. Oke. Caranya, kita akan membuat ini assist hook double, jadi kita akan kerjakan satu-satu, seperti ini. Oke, ini yang seperti saya bilang tadi, ini gunanya untuk menahan hook di saat saya akan mengerjakannya. Jadi seperti ini. Oke, kita lanjut, masukkan PE ke dalam hook, seperti ini, kemudian kita ikat lagi. Seperti ini. Satu kali, kita masukkan dua kali, biar lebih kuat. Oke, ini dua kali. Panjang, kemudian kita ikat lagi di sini. Oke. Oke, sudah seperti ini. Panjang assist ini, kita tinggal sesuaikan keinginan. Mau panjang seperti apa, kita tinggal sesuai keinginan. Jadi, pertama kita kencangkan dulu, kemudian balik lagi ke hook. Kepala hook ini, lubang hook, ya. Oke. Balik lagi, kita akan kencangkan lagi, sekali lagi. Kemudian balik lagi ke hook. Oke. Ya, seperti ini. Kita akan mulai mengerjakannya. Kita akan langsung saja. Ini, semakin kita kencangkan PE-nya, maka akan semakin kaku. Jadi, kalau ingin kaku, ya kencangkan sekuat-kuatnya. Kemudian, kalau ingin agak dia lentur, agak lemas, kita buat jangan terlalu kencang. Tapi, saat ini, saya akan membuat yang kencang, yang kaku. Oke. Seperti ini. Kerjanya cuma seperti ini, mudah saja. Oke. Kita membuat ini satu arah. Jadi, dia seperti di pelintir. Asisnya nanti seperti di pelintir. Nanti kalau sudah selesai, bisa kita lihat hasilnya seperti apa. Ya, oke. Ini sudah sampai di atas. Sampai di solid ring. Jadi, setelah sampai di atas, kita masukkan ujung PE ke dalam solid ring. Kemudian, kita ikatkan. Kita kencangkan. Seperti ini ya. Ini, masukkan. Kemudian, kita kencangkan. Seperti ini. Oke. Satu kali saja sudah cukup. Atau mau dua kali juga bisa. Kemudian, kita kencangkan lagi. Ke bawah. Seperti ini. Satu. Dua. Oke. Tiga kali cukup. Ini kerja untuk membuat satu asis single hook. Sama double hook. Sama. Sama cara kerjanya. Jadi, kalau kita ingin membuat satu hook saja. Satu hook saja. Ini sudah selesai. Seperti ini. Oke. Kita kencangkan. Ini, kita tidak akan menggunakan lem. Kita potong. Kira-kira sisakan satu senti. Kemudian, kita akan bakar ujungnya. Seperti ini. Oke. Cukup. Ini jangan sampai terbakar bagian asis. Oke. Ini lebih kuat daripada kita lem. Kalau kita menggunakan lem, bisa jadi dia rapuh. Tapi kalau seperti ini, dia tidak. Nah, ini bisa dilihat. Dia seperti di pelintir. Jadinya agak kaku. Oke. Ini yang satu sudah selesai. Kita akan lanjutkan yang kedua. Cara kerjanya juga sama. Masukkan. PE di kepala hook. Kemudian, kita ikat. Kita buat dua kali lagi ya. Kemudian, kita eratkan. Ingat ini. Kita tinggal. Keinginan. Mau panjang seperti apa. Nanti asisnya. Jadi, bisa di setel. Saya sih sendiri tidak suka membuat yang sama panjang. Asisnya. Saya selalu membuat satu yang agak pendek. Oke. Oke. Yang satu agak panjang. Yang satu agak pendek. Oke. Kemudian. Kita kencangkan lagi. Seperti ini. Oke. Kita balik lagi. Kedalam hook. Masukkan lagi dalam hook. Oke. Satu. Kemudian. Kencangkan lagi di atas. Kemudian. Lanjut. Masukkan lagi di hook. Oke. Seperti ini. Ya. Oke. Nah. Selesai. Sekarang kita tinggal. Membuat. Asisnya ini. Kita akan printer dia sampai di atas. Seperti tadi. Oke. Lanjut. Asis hook ini sudah kita coba. Inilah asis yang paling kuat selama kita pakai. Selama kita fight ikan tidak ada yang putus di asis. Tidak pernah terjadi. Kita pernah memakai asis ini. Kita pernah narik YFT 50 up. Bisa dilihat di video sebelumnya. Dan juga pernah menarik dokter tuna. Seberat 68 kilo. Kita pakai asis seperti ini. Ini dijamin kuat. Jangankan ikan yang giginya. Tidak tajam. Sedangkan preman laut saja. Si barakota. Sampai sekarang belum bisa memutuskan. Asis seperti ini. Karena asis ini seperti dilindungi. Bagian dalamnya. Seperti dilindungi dengan lilitan ini. Jadi dia lebih kuat. Kalaupun kena gigitan. Dia cuma di bagian luar saja. Sedangkan di bagian dalam. Itu terlindungi. Oke. Ini sudah sampai di atas. Seperti tadi juga. Langsung. Masukkan ke. Solid ring. Oke. Kancing lagi. Terakatkan. Kemudian. Turun lagi ke bawah. Satu. Dua. Tiga. Tiga kali cukup. Oke. Kita potong lagi. Seperti biasa. Sisakan satu senti kurang lebih. Kemudian bakar ujungnya. Jadi ini tidak menggunakan lem. Oke. Ini sudah selesai. Asisnya. Seperti ini. Jadinya ya. Oke. Yang satu agak panjang. Yang satu agak pendek. Oke. Sekarang kita akan memasang. Bulu-bulu. Ini. Ini. Cuma tinggal variasi saja. Untuk teman-teman. Mau warna apa. Juga terserah. Seperti ini. Kemudian. PE yang sudah dipotong tadi. Pendek. Kita masukkan. Ini untuk mengikat. Bulu-bulu. Oke. Kita akan ikat ini. Caranya. Hampir sama. Seperti. Yang tadi. Kita ini. Plintir saja. Ini kita tidak menggunakan super glue sama sekali. Jadi disini kita tinggal bakar-bakar saja ujung-ujungnya. Pakai korek api. Dibakar saja. Dia lebih kuat daripada kita pakai super glue. Seperti ini. Oke. Tiga kali cukup. Kemudian. Yang ujungnya satu. Kita kencangkan lagi. Seperti ini. Kita ikat pakai PE biar tidak mudah rusak. Tidak mudah putus talinya di saat digigit ikan. Karena biasanya gigitan ikan bisa sampai disini. Sering rusak putus atau semacamnya. Atau kita buka. Pas kita dapat ikan. Kita buka pakai tangan. Biasanya dipegang disini. Kalau cuma pakai benang. Suka putus. Oke. Seperti biasa. Potong agak panjang. Satu senti. Seperti ini. Oke. Ini juga. Kemudian dibakar ujungnya. Oke. Ini satu sudah selesai. Oke. Belum. Masih ada lagi. Ini kita tinggal potong. Untuk panjangnya. Terserah. Mau panjang seperti apa. Seperti ini. Kita tinggal potong. Oke. Ini yang satu sudah selesai. Ya. Kita lanjut. Pasang bulu-bulu untuk yang asis kedua. Hook yang kedua. Sorry. Demikian. Tutorial kali ini telah selesai. Menurut-menurut ini akan membantu para angler. Teman-teman pemula. Supaya bisa membuat asis hook sendiri. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu di video-video yang lain. Salam satu laut. Sub indo by broth3rmax